Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan bersinergi dengan Tim Pengerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga atau TPPKK Kota Pekalongan mengelar bimbingan teknis peningkatan kapasitas kader sekota Pekalongan dalam pengelolaan sampah organik yang berlangsung di aula TPPKK setempat pada Senin 27 Juni 2022 Usai membuka kegiatan Ketua TPPKK Kota Pekalongan Inggris Soraya menuturkan bahwa pihaknya mendukung penuh upaya pemerintah dalam menangani permasalahan sampah Kali ini perwakilan kader PKK masing-masing kecamatan mendapatkan materi dan praktik langsung mengelola sampah anorganik menjadi barang ekonomis seperti plastik bekas yang dapat disulap menjadi bunga, tas, dan kreasi lainnya Melihat dengan hasil yang bagus, yang baik ini bisa menjadikan menurut saya juga bisa menjadikan di samping peluang usaha ini juga bisa mengurangi sampah yang ada di Kota Pekalongan yang memang masih cukup tinggi apalagi kalau melihat di TPA ini sudah sekitar 17 meter kita melihatnya miris sekali mudah-mudahan dengan upaya ini dari DLH menggandeng kader PKK ini mudah-mudahan bisa mengurangi sampah Sementara itu Ketua TPPKK Kecematan Pekalongan Utara sekaligus peserta Siti Alvia merespon positif kegiatan ini Menurutnya selain mengurangi sampah kreasi yang dihasilkan dapat menambah pendapatan ibu-ibu PKK Apa benar-benar peningkatan kapasitas kader PKP Alhamdulillah yang hari ini diikuti dari PKP Kecamatan Utara dan Kecamatan Timur Kami mengikuti pelatihan untuk bisa mendorong ulang sampah Tadi juga ada materi di mana sampah itu juga punya potensi yang lain selain mendorong ulang yaitu adanya magut Ya semoga dengan adanya pelatihan ini membuat kami semakin kreatif meningkatkan ekonomi di wilayah yang terdekat di tempat kami Dalam mengatasi permasalahan sampah selain melalui pelatihan untuk melatih kreativitas kader PKK mengelola sampahan organik DLH bekerja sama dengan TPPKK juga menawarkan magut untuk memproses sampah organik menjadi pupuk melalui program Ops Mami yang baru saja diresmikan Kintana Agna, Batik TV, melaporkan Terima kasih selamat menikmati